Sementara itu pemirsa Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC Duyana Selameteria diangkat bicara terkait isu sepi penumpang yang dialami oleh Kereta Cepat WUSH. Pihaknya menyatakan tingkat okupansi kereta cepat saat ini masih berada di atas 60%. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC Duyana Selameteria diangkat bicara terkait isu sepi penumpang yang dialami oleh Kereta Cepat WUSH. Duyana menyatakan tingkat okupansi kereta cepat saat ini masih berada di atas 60%. Saat ini rata-rata penumpang harian Kereta Cepat memang tengah mengalami penurunan. Duyana menjelaskan rata-rata penumpang harian Kereta Cepat saat ini ada di kisaran 14.000 hingga 16.000 orang. Cepat tersebut menurun dibandingkan pergerakan selama masa liburan Natal dan tahun baru lalu yakni sekitar 21.000 orang perharinya. Namun penurunan ini dinilai wajar karena adanya dinamika pergerakan penumpang pada masa peak season seperti libur Nataro dan periode normal. Berdasarkan data KCIC pada hari-hari weekdays, arus penumpang WUSH yang ada di stasiun Halim mencapai titik puncak ramai pada pagi hari hingga sekitar pukul 3 sore. Berbanding terbalik dengan data di stasiun Tegal Luar yang justru relatif sepi pada jam tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!